Intro Berdasarkan hasil pemeriksaan Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan genome sequencing pada 13 ABK Filipina positif COVID-19 merupakan virus varian India B16172 diduga virus tersebut menularkan kepada sejumlah perawat RSUD Cilacap Adanya virus baru varian India, Satkas Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap yang dipimpin Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda terus melakukan pengawasan terhadap para tenaga medis yang positif COVID-19 Sebanyak 32 tenaga kesehatan dan karyawan RSUD Cilacap terkonfirmasi positif COVID-19 Sebagian merupakan perawat yang melakukan perawatan terhadap APK Filipina yang diketahui terpapar virus varian India B1617.2 9 orang diantaranya dirawat karena berkejala ringan Meski demikian, Satkas belum dapat memastikan jenis virus yang menjangkit para tenaga medis karena pemeriksaan dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes RI dan butuh waktu untuk mengetahui hasilnya Ketua Satkas Kabupaten Cilacap Tato Suwarto Pamuji menjelaskan Penanganan lebih lanjut Satkas mengupayakan isolasi terpusat kepada tenaga medis yang terpapar dan melakukan tracking, testing, serta treatment kepada kontak erat dan memperketat SOP penggunaan APD Langkah-langkah yang ditempuh oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap yaitu satu, testing-testing-testing pada nakas dan karyawan rumah sakit umum daerah yang menangani APK tersebut Dua, isolasi mandiri dan mengupayakan isolasi terpusat untuk nakas dan karyawan RSUD yang terkonfirmasi Sementara itu, Direktur RSUD Cilacap, Ikhlas Rianto menjelaskan untuk mempermudah screening tenaga medis, tracking kontak erat dan sterilisasi ruangan RSUD Cilacap akan ditutup sementara selama dua hari pada tanggal 24 hingga 25 Mei mendatang untuk pelayanan poliklinik rawat jalan sedangkan pelayanan IGD masih berjalan Terkait dengan perkembangan kita semua untuk mengantisipasi semuanya sehingga juga terkaitan dengan adanya tenaga kesehatan kita yang terkonfirmasi jadi untuk pelaksanaan pelayanan di RSUD Cilacap Kedepan mungkin kita offkan dulu, terutama di rawat jalan di poli rawat jalan sedangkan untuk di IGD itu tetap tidak kita laksana APK Filipina yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 14 orang 11 masih dirawat di ruang isolasi RSUD Cilacap sedangkan dua orang sembuh dan sudah dipulangkan serta satu orang meninggal dunia Jadi Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV, Mewartakan Terima kasih telah menonton!